Terima kasih. Terima kasih. Sayangnya perjalanan kami harus tertunda sebentar. Karena Tegar sudah tidak kuat menahan lapar. Beruntungnya Kakin tahu di mana bisa mendapatkan sumber makanan. Terima kasih. Aku penasaran jenis makanan seperti apa yang bisa kami dapat di sini? Buah hutan? Sepertinya tidak mungkin. Kugiatah singkong apa lagi? Oh, Wati. Ya, saya akan mencari. Ya, ya, ya. Oh, kalau yang ini aku tahu. Kami menyebutnya Wati. Di tempat lain, dia salah disebut pulat sagu. Ayo, teman. Bantu Kakin mencari-nya. Piki. Oh, apa mau ngikali no? Dia, dia, wik nanti kulat sagu. Oh, ya, balang. Piki, pulang pik duolnya. Gila. Teman, dinamakan ulat sagu karena hidup di dalam serbuk pohon sagu. Lebih cepatnya, batang sagu yang sudah mulai lapuk dan hancur. Perlu waktu satu bulan lebih untuk membuat bonggol kayu ini menjadi tempat hidup si ulat sagu. Eh, leh. Kulampi si kemengan, naik. Wih. Pak, bapak. Wih, gilampi tak gampang. Wih, kamai. Wih, mantap. Oh, ya. Di kampung kami banyak sekali pohon sagu. Terutama di sekitar airan air. Karena sagu menjadi salah satu sumber makanan pokok di sini. Termasuk ulat sagunya juga. Tuh, lihat. Gemuk-gemuk ya, teman. Hehehe. Pak, jom sih, Pak. Kamai, Pak. Uniknya, ulat sagu bisa dimakan langsung. Cocok sekali jadi pengganjal perut saat perjalanan jauh. Pak, bu deng teh. Oh, iya. Bu deng teh? Iya. Enggok-enggok, tekan teh. Ayo, tunggu apa lagi? Selamat makan. Oh, iya. Cara makan seperti ini hanya boleh dilakukan bagi yang berani saja ya, teman. Kalau masih ragu, sebaiknya jangan. Hmm. Rasanya enak. Tidak amis. Biarpun sedikit, tapi sudah cukup memulihkan tenaga kami. Kami siap melanjutkan perjalanan. Kalau memang bilang bapak-bapak nanti, nih. Minku, minku, minku. Wih, radaiknya aku minku kok. Ayo, mongkai. Tolongku. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax